Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Malaysia lebih memilih bersikap tegas, netral alias tidak memihak dalam konflik perang Rusia dan Ukraina yang notabene adalah cermin dari konflik laten dua raksasa Rusia dan Amerika Serikat yang didukung oleh para sekutunya terutama di Eropa. Atas komando Amerika banyak negara lantas latah memberi sanksi ekonomi kepada Rusia sebagai hukuman atas invasinya ke Ukraina namun Malaysia dengan tegas menolak ikut arus memberi sanksi kepada Rusia dengan alasan yang bijak dan logis. Seperti diwartakan oleh poskota.com, Malaysia menyatakan tidak akan menjatuhkan sanksi sepihak terhadap Rusia. Keterangan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Sri Saifuddin Abdullah pada selasa tanggal 8 Maret tahun 2022. Malaysia sebagai-sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyerukan gencatan senjata menyikapi kelanjutan perang di Ukraina, katanya. Mengenai sanksi terhadap Rusia, Menteri Luar Negeri Malaysia menekankan, jika ada kebutuhan untuk sanksi ini, masalah ini akan diterapkan oleh PBB. Saifuddin Abdullah juga mengingatkan, masalahnya, jika sanksi ini tidak diterapkan dengan baik dan benar maka akan berdampak pada orang-orang yang tidak bersalah. Kementerian Luar Negeri Malaysia sebelumnya menyerukan semua pihak untuk segera mengurangi eskalasi permusuhan dalam konflik Rusia dengan Ukraina guna mencegah bertambahnya korban jiwa dan kehancuran. Malaysia sangat prihatin atas eskalasi konflik yang berpotensi untuk berubah menjadi krisis kemanusiaan. Dilansir dari bernama dan destar, pemerintah Malaysia dalam pernyataan pada Sabtu, 5.03, menyerukan akses kemanusiaan segera aman dan tanpa hambatan. Termasuk lintas garis konflik untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan menjangkau semua yang membutuhkan, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan. Malaysia meminta semua pihak untuk menahan diri, melakukan dialog dan segera mencari semua cara yang mungkin untuk menyelesaikan perselisihan secara damai pungkasnya. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.